Halo, what's up mate? Balik lagi di channel youtube gue Di channel Ibnu Resolusi 2019 Ini metan-metan udah menghadapi akhir Tahun 2018 ya Di penghujung tahun Kita akan menghadapi tahun baru di tahun 2019 Mudah-mudahan Bukan mudahan Semua berharap akan berjalan dengan baik Nah, oleh karena itu Sebelum kita membahas topik kita kali ini Tentang resolusi Alangkah baiknya kalian semua Like, subscribe, dan juga Share podcast ini Video ini ke teman-teman kalian Agar video ini bisa bermanfaat Oke deh Berbicara masalah Resolusi sekarang sudah banyak Ketika kita menghadapi tahun baru Orang-orang Sudah menjadi budaya kali ya Membuat resolusi-resolusi yang Ya bisa merubah hidup mereka Mungkin kalau mereka berhasil ya Tapi ada juga beberapa orang yang Harus gagal dengan resolusi-resolusinya Nah, sebelum kita ke resolusi Apa aja sih Yang akan kalian buat Atau Gue juga punya resolusi sih Di tahun 2019 Nah, kita harus tahu dulu Makna resolusi sebenarnya Resolusi Menurut kamus besar bahasa Indonesia Adalah putusan atau kebulatan pendapat Yang berupa permintaan atau tuntutan Yang ditetapkan oleh rapat Musyawarah sidang Penyataan tertulis Dan biasanya Berisi tuntutan tentang suatu hal Nah, tapi kalau kita Secara luas Atau secara Sederhana kita aja Ya Resolusi itu lebih ke harapan-harapan kita Untuk memperbaiki diri kita Di tahun yang baru Selama satu tahun tersebut Atau cita-cita kita Target kita Untuk menjadi hal yang lebih baik Lebih positif Ya, misalkan Yang sederhana Gue terkenal dengan badan yang bulat Ya Pendek juga Gue resolusinya Tahun 2019 Pengen menambah tinggi 20 cm Itu gak mungkin Tapi gue Punya sedikit resolusi Untuk tahun 2019 Gue gimana caranya Bisa lebih bermanfaat Untuk orang-orang Di Luar sana Bisa lebih aktif Di kegiatan-kegiatan sosial Dan juga Bisa Lebih Banyak lagi Mendapatkan Bundi-bundi keuangan Dengan hasil kerja keras gue Oke Itu resolusi gue Tapi Mungkin diantara kalian semua Sobat nih ya Hai Guys Semua Mungkin kalian punya Resolusi-resolusi Yang lebih keren Juga daripada gue Lebih Cool Lebih Pokoknya Lebih 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 Segalanya Kalian bisa Komen di Kalau kita Merujuk pada Arti tersebut Yang tadi gue udah bacain Menurut Kamus Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia Resolusi adalah Hasil rapat Yang biasanya Bersituntutan Sama juga Kita menuntut Tiri sendiri Untuk hal-hal Yang lebih Baik Nah Terlepas dari Perluasan makna Tersebut Ternyata Makna asli Dari kata Resolusi itu Cocok Untuk Ungkapan Tahun baru Keinginan-keinginan Kita di Tahun Mendatang Karena Dalam menentukan Harapan atau Resolusi Seorang juga Menentukan Rapat Dalam hatinya Tentang Apa saja Yang mau Diraih Di tahun Baru Ini Ya Oke Tapi gue Mau ngingetin Buat kalian Semua Yang mau Buat Resolusi-resolusi Lebih Baik Buat Resolusi-resolusi Yang tidak Memberatkan Kalian Tidak Terlalu Tinggi Tapi Kalian membuat Resolusi yang Sangat Sederhana Artinya Resolusi-resolusi Yang bisa Kalian Kerjakan Raih Dengan Kemampuan Diri Kalian Sendiri Ya Misalkan Tahun 2019 Gue Mau Memperbaiki Sikap Gue Yang tadinya Gue Buru Terhadap Orang Gue Iriaan Gue Apa ya Sombong Gue Ingin Jadi Alin Kalau bisa Kalian Hijrah Oke Oke Itu saja Guys Podcast Dari Gue Walaupun Sebentar Mudah-mudahan Kita bisa Mendapatkan Hal-hal Yang Baik Dan apa yang gue sampaikan hari ini Nanti gue bakal nyambung lagi Di podcast berikutnya Atau di video berikutnya Jangan lupa untuk Like Sekali lagi Subscribe Dan juga Share Podcast atau video ini Ke teman-teman kalian Ajak mereka tuh Ya Kayak kalian juga Like dan subscribe juga Oke Thank you so much For everything For your attention Jimmy Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax